. Pasca hujan terus-menerus di wilayah kecamatan Sumber Manjing Wetan, banyak wilayah mengalami banjir. Tak hanya menyebabkan banjir, intensitas curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan tanah longsor, banyak warga di Kabupaten Malang terdampak dan sampai mengalami kerugian materi dan non-materi. Anggota Polsek Sumber Manjing Wetan bersama Koramil 0818-16 Sumber Manjing Wetan dan warga melaksanaka kegiatan bakti sosial Musyawarah Pimpinan Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang untuk membersihkan jalan yang tertutup lumpur pasca banjir dan tanah longsor. Terlihat Kapolsek Sumber Manjing Ibtuheriani Suprapto bersemangat memotong batang pohon pisang. Ketika hendak memindahkannya ia terpeleset, namun tidak mengalami luka serius dan yang lain tidak ada yang terluka sampai kegiatan ini berakhir. Kita dari jajaran Musyika Sumber Manjing Wetan dipimpin oleh Kapolsek Sumber Manjing Wetan telah melaksanakan kegiatan korvi bersama-sama dengan warga masyarakat, komponen masyarakat lainnya dari perangkat desa, dari TNI, dari Dinas Perhutani, KRPH Sumeragung yang diketuai oleh Bapak Mendung, melaksanakan kegiatan korvi pasca terjadinya banjir di desa Siti Arjo. Agar selokan-selokan yang terhambat oleh sampah, terhambat oleh lumpur, kita singkirkan nanti kalau datang hujan lagi, di sawah banjir tidak akan terjadi. Sekian dan terima kasih. Semangat! Semangat! Dari Kabupaten Malang, Tim Liputan melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!